Halo guys, selamat datang lagi di channel Guru Digital Pada video kali ini kita akan membahas tentang VoIP Atau kepanjangan dari Voice Over Internet Protocol Simak terus videonya sampai selesai ya Voice Over Internet Protocol atau yang disingkat dengan VoIP Adalah sebuah teknologi yang memungkinkan Anda merubah perangkat apapun menjadi telepon Selama ada koneksi internet Itu juga merupakan sebuah cara untuk berbicara dan mendengarkan Baik melalui microphone dan speaker ataupun headphone Dengan VoIP, pengguna dapat melakukan panggilan dari komputer, smartphone, tablet, telepon VoIP Atau hampir semua perangkat seluruh lainnya VoIP bekerja hampir seperti telepon biasa Tetapi bukan menggunakan saluran kabel telepon konvensional VoIP menggunakan koneksi internet Layanan VoIP akan mengubah suara pengguna Dari sinyal audio ke data digital menggunakan kodek Kemudian mengirimkan data tersebut melalui internet Jika pengguna lain menelpon dari nomor telepon biasa Sinyalnya diubah kembali menjadi sinyal telepon sebelum mencapai pengguna tersebut Baik konsumen biasa maupun kalangan bisnis Menggunakan VoIP Nyatanya hampir semua orang pernah menggunakan VoIP Bahkan tanpa disadari Beberapa telepon VoIP terlihat persis seperti telepon biasa Jika Anda memiliki telepon di meja kantor Anda Kemungkinan besar itu adalah telepon VoIP Telepon VoIP juga bisa berupa telepon lunak Atau aplikasi perangkat lunak yang dipasang di komputer Biasanya ditawarkan oleh vendor Seperti Skype, Nextiva, Ring Central, dan Google Voice Telepon VoIP juga bisa saja berupa telepon USB Telepon nirkabel, Telepon video, dan Telepon konferensi VoIP juga membantu organisasi agar dapat mengimplementasikan Unified Communication UC atau Unified Communication artinya Mengkonsolidasikan teknologi komunikasi menjadi satu sistem Sehingga dapat mendukung metode komunikasi audio, video, dan text Hal ini sangat berguna untuk bisnis Sehingga sebuah tim tidak perlu menggunakan banyak aplikasi untuk berkomunikasi secara efektif VoIP menawarkan manfaat lain seperti kemampuan tambahan Seperti merekam panggilan, caller ID khusus, dan pesan suara yang dikirim ke email Harga lebih rendah daripada tagihan telepon biasa Mendukung untuk pekerjaan jarak jauh karena karyawan dapat mengadakan rapat Dan berkomunikasi dalam berbagai cara dan dengan tarif internasional yang jauh lebih murah Namun, VoIP tidak hanya membutuhkan koneksi internet Tetapi, koneksi internet yang cepat dan kebutuhan bandwidth yang besar juga Bandwidth juga harus dapat mendukung panggilan VoIP bersamaan Ditambah aktivitas internet normal lainnya Hal ini penting, terutama pada kantor besar Di mana terjadi banyak sekali panggilan dalam waktu yang bersamaan Telepon VoIP juga memiliki kekurangan fitur telepon pada umumnya Seperti bantuan direktori dan layanan darurat Dan layanan VoIP tidak akan berfungsi jika listrik padam VoIP terkadang digunakan secara bergantian dengan telepon IP Tetapi, ada beberapa perbedaan di antara keduanya Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini Semoga ilmunya bermanfaat Kita bertemu lagi pada video-video yang berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!